Halo Assalamualaikum, apa kabar semuanya berjumpa kembali dengan saya Rosok Dinding, kali ini di konten bola setelah rame akan ada ESL European Super League tidak salah namanya dimana ada 12 tim besar Eropa 12 tim 12 klub Liga Eropa yang akan mendirikan Super League dimotori oleh Perez yang pemilik Real Madrid ada 6 tim dari Liga Inggris 3 tim dari Liga Spanyol dan 3 tim dari Liga Itali menurut saya Liga ini tidak akan bisa berjalan karena harus belajar dari sejarah waktu Indonesia waktu itu ada 2 Liga Indonesia Liga apa ya satu itu yang dimotori itu lupa intinya yang gak bisa berjalan itu berjalan satu musim doang karena keluar jalur dari sebuah federasi yang waktu itu ada Liga yang di Indonesia itu keluar dari PSSI memang cukup banyak waktu itu yang ikut tapi akhirnya juga gak bisa berhasil kalau disini kenapa Liga ini ESL ini European Super League ini mereka bikin karena mereka berpikir UEFA dan FIFA itu korupsi terlalu banyak dari segi hadiah yang saya lihat untuk juaranya itu bisa 5 kali dari Liga Champion dan untuk pesertanya itu ikut aja itu udah lebih besar dari Liga Champion juaranya ini sangat menarik kita tunggu perkembalannya seperti apa banyak penggemar Liverpool yang protes juga itu di stadion banyak mantan-mantan pemain juga yang protes kita tunggu perkembalannya seperti apa saya berharap sih semoga Liverpool tidak atau klub-klub atau Liverpool tidak ini ya tidak ikut karena ya takutnya kita berada berhadapan dengan FIFA itu adalah sudah memberikan maklumatnya jika tidak eh jika ikut ke ISL European Super League itu mereka akan tidak bisa bermain di timnas oke itu aja gue juga agak bingung mau ngomong apa ya kita tunggu aja perkembangannya seperti apa tapi kalau saya prediksi European Super League ini tidak akan bisa tidak bisa terlaksana kalau mungkin bisa terlaksana juga tidak akan sukses karena ini kan gak ada ini ya gak ada degradasi juga konsepnya seperti apa terus tidak ada yang menaungi utamanya menaungi itu tidak terhubung dengan FIFA itu yang jelas ini ya kurang berkembang seperti contoh yang di Indonesia itu yang ada liga apa itu aduh lupa pokoknya di Indonesia waktu itu belum lama ada dua liga itu akhirnya juga karena tidak dari PSSI juga tidak sukses cuma satu musim doang kalau gak salah yang ada Semarang United terus ada apalagi banyak lah itu yang yang jelas waktu itu lumayan juga menciptakan lapangan pekerjaan pemain bola akhirnya ada yang bermain lagi bermain lagi bermain di liga primer kalau gak salah itu yang biasanya cadangan di liga utama di liga Super League Indonesia Liga Indonesia bisa bermain di liga primer utama itu waktu itu gajinya juga lumayan besar tapi karena tidak di bawah PSSI akhirnya gak berhasil ini sama ini juga gak di bawah UEFA gak di bawah FIFA ya kemungkinan juga gak berhasil walaupun uangnya begitu besar oke gitu aja thank you jangan lupa like komen dan subscribe